Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 77 yaitu pengayaan. Nah ini kamu membuat jurnal harian kamu. Latar belakang, nah kenapa kamu membuat jurnal ini? Latar belakangnya ini dia. Sebuah penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2021 terhadap 210 orang siswa dari SMP, SMA, dan tingkat universitas yang dipilih secara acak mengungkapkan bahwa ada pengaruh positif dan cukup berpengaruh terhadap kelompok umur siswa dalam kesehatan mental dan tingkat stres selama wabah COVID-19. Analisa tersebut juga menyimpulkan bahwa siswa pada kelompok umur 12-15 tahun memiliki level kesehatan mentalnya yang paling buruk. Sementara siswa pada kelompok umur 20-25 tahun diketahui memiliki level kecemasan yang terendah. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa pengalaman siswa Indonesia siswa Indonesia mengalami penurunan kesehatan mental dan dideteksi sebuah peningkatan pada tingkat kecemasan. Tingkat kesehatan mental dan kecemasan siswa memiliki dampak terhadap pembelajaran mereka di rumah yang akan mengakibatkan pada ketidakpuasan terhadap hasil pembelajaran. Nah, ini yang akan kamu lakukan. Apa itu? Langkah pertama. Nah, lakukan ini, kegiatan ini ya, paling kurang satu minggu. Apa itu? Langkah yang pertama yaitu mulailah sebuah jurnal harian atau catatan harian. Termasuk hari weekend ya, sabtu minggu itu termasuk. Jadi tujuh hari, selama tujuh hari pada kegiatan sehari-hari kamu. Jadi buat apa yang kamu lakukan, itu kamu catatan. Kemudian, cobalah menggunakan bahasa Inggris dalam menulis jurnal kamu itu, catatan kamu itu ya. Apa yang ditulis? Ya, yang ditulis itu adalah termasuk emosi, perasaan, dan fikiran, dan demikian juga ya, dengan kejadian-kejadian yang terjadi sehari-hari. Jadi itu yang kamu tulis ya, selama tujuh hari tersebut. Kemudian nomor empat, pastikan kamu menjaga agar jurnal tersebut bersifat pribadi, dan tidak menjebar. Artinya tidak diketahui oleh orang. Atau, jika kamu menggunakan jurnal online, nah, jaga rahasianya, jaga kerahasian passwordnya. Artinya, jangan disampaikan pada orang lain, atau jangan sampai hilang. Nah, itu dia. Langkah kedua, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut, ya, pertanyaan-pertanyaan berikut ini, setelah kamu selesai menulis jurnal mingguan dalam satu minggu itu. Ya, apa yang ditanyakan? Kenapa kamu pikir membuat, ya, membuat sebuah jurnal tentang stress ini bisa membantu kamu mengurangi stress? Tentu apa yang kamu rasakan, ya. Nomor dua, bagaimana kamu membandingkan dan membandingkan, ya, tetap membuat jurnal, ya, membuat jurnal dibandingkan dengan berbicara dengan orang-orang atau seseorang, ya, yang kamu percaya tentunya tentang masalah-masalah yang kamu hadapi. Nah, kemudian nomor tiga, bagian mana dari penulisan jurnal itu yang bisa membantu kamu, yang paling bisa membantu kamu terhadap kesehatan mental kamu? Nah, nomor empat, bagaimana menulis sebuah jurnal dalam bahasa Inggris membuat kamu lebih atau kurang stress? Jadi, apa yang kamu rasakan setelah kamu laksanakan membuat jurnal itu, apa yang kamu rasakan? Apakah rasanya stress kamu itu berkurang atau bertambah? Nah, itu yang kamu buat diskusikan, ya, kamu jawab pertanyaan tersebut. Nah, itulah untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.